Halo kawan-kawan, welcome back to the channel Kali ini gue sudah memilih-milih club apa yang akan gue pilih sebagai FM Journey di FM 2021 Banyak pilihan, banyak yang rekomendasiin pake leads, tapi banyak yang pake leads ya Kayak content creator FM di luar negeri pun banyak yang pake leads Jadi menurut gue udah terlalu banyak yang pake leads Jadi lu kalo pengen liat orang latih leads, ya liat youtube yang lain aja gitu PTW ini ngomong gue agak belepotan karena gue lagi syaryawan ya, gak apa-apa ya Terus ada yang rekomendasiin pake Atalanta, tapi Atalanta gak seru udah syari A Ada yang katanya kalo berani latih Inter Milan, Inter Milan tuh kayaknya gampang deh yang latih Inter Milan Karena pemainnya banyak yang bagus-bagus, sekarang pun di Liga Itali udah posisi 2 ya Walaupun masih di bawah Milan, tapi masih di posisi 2 Ada yang lebih menantang itu Salford, Salford itu derbynya Manchester ya Katanya, kata subscriber yang komentar di youtube gue Jadi mari kita mulai dengan Salford dulu Nah di Salford ini dia berada di Skybet League 2 Bukan Champions League, bukan League 1 Berarti ada dari Premier Division itu ada dari Premier League ya Udah hampir-hampir bottom banget coy Jadi mari kita mulai dengan Salford Oke klubnya udah banyak ini Kenapa ada Welsh Nggak, gue nggak mau Welsh Spanish, gue butuh Jerman sih Siapa tau gue ngelati juga Jerman ya Terus Apalagi ya Portugal Austria, Belgia Sudah kayaknya Sama Belanda Oke Kecepatannya segini, oke lah nggak apa-apa Oke langsung kita mulai Oke Masih pakai profile Siga Tuso itu ya Jadi gue Jadi gue Nggak usah ganti-ganti lah ya Ini aja Knowledgeable atau gue pakai apa ya Tactician, Taskmaster, Taskmaster aja ya Taskmaster Determinasi Ini deh Gue ini aja Taskmaster aja Oke Mari kita mulai Set Mulai melatih Salford Formasi defaultnya kayak gini Oke Reach second round Reach skybet one playoff Reach skybet championship Wah ini lumayan susah juga Udah lah Confirm aja Save dulu Sekalian gue review juga ya FM-nya ya Jadi ini Ini memulai FM juri Sekalian gue review juga Untuk Beberapa fitur FM 2021 Kalau gue liat sih Ini gue kurang betah ya Gue cobain beberapa kali main Gue kurang betah gitu Gue masih suka yang FM 2020 Taktik nanti aja Oke Sekarang kita Taktiknya ya Taktiknya gue pakai Taktiknya si Galtier Pelatiknya Lileh Oke Jadi kita akan pakai Modenya si Galtier ya Udah ada Gue udah save Nah Taktiknya kayak gini Langsung aja quick pick Langsung aja quick pick ya Langsung aja quick pick Nah ini Jangan BWM Ini pakainya Deploying Forward Eh Deploying Deploying Playmaker Void Terus ini Eh Ini harusnya box to box Coy Oke Ini winger Ini Ini winger juga Support Ini pakainya Inverted winger Ini Wingback Wingback support Terus wingernya Ini gue bingung Dia tuh pakai White midfielder Atau winger ya Gue bingung juga sih Kita ganti dulu Sama si Ibouturai Lah Ternyata si DL itu Jangan Ibouturai deh Yang ini Yang bintangnya gede nih AML Nah kita simpan disini Nah disini tuh kan Gak ada buletan-buletan itunya Ini cukup membantu sih Menurut gue Jadi kalo misalkan ini kan Seorang Si Hunter ini kan Seorang AML Kalo gue taro disini Jadi Gak terganggu sama Si warna-warna buletan itu Kalo di FM20 Kan ada buletan itu ya Terus ini Gak ada yang lebih baik sih Backnya yang bagus ya pak Clock Turnbull Emang bagus turnbull Ini aja udah Strikernya siapa nih namanya James Wilson Oke Henderson Di playing forward Oke ini bagus Keepernya bagus ya Oh bagus ternyata Bintangnya hampir full time Tapi ini kan standar scoutnya si Salford ya Ini kenapa merah ya Mayor issues Apakah ini harus diganti sama Di playing juga Tapi depannya jadi kosong Jangan nih Pressing forward Nah pressing forward aja Oke ini udah Oke lah Formasinya Nanti gue Untuk bedah taktiknya Kalo ini berhasil Ini kan gue baru cobain juga Kalo bedah taktiknya berhasil Gue akan masukin ke bedah taktik Oke Formasinya si Galtier Oke Langsung aja Kita lanjut dulu Training Apakah harus ada yang gue ubah Yaudah Ini taktiknya Positif Terus Serangnya Ini pake overlapping Ini bebas Terus Dribbles Ekspresif Shorter Udah bener Counter Ini udah bener Ini segini Enggak apa deh Jangan terlalu urgent Oke gini dulu Pemain juga pemainnya Salford ya Oke Next Kita langsung melawan Salford Apa tuh Pemain jelek Apa nih Code of conduct Oke Confirm Salford City second XE Jadi kita akan melawan Tim Cadangannya ya Gak punya team leader coy Buset Agak susah nih bakalan Introduce yourself to the squad Oke Nah sekarang tampilan Untuk Conversationnya kayak gini ya Ini positif Nah kalau di Kalau di FM20 itu kan Dari bawah ke atas ya Kalau ini tuh Ada segmentasinya Ada netral Ada squad Ada yacht transfer Jadi disini Lu bisa ngasih promise Ke orang Ini kan tipenya promise tuh Promise Promise Ada staff coaching Ini promise juga Nah kalau netral Lu gak akan ngasih Janji apa-apa Sementara disini Lu baca-baca sendiri lah Kalau disini kan Ini adalah promise Untuk Yang berhubungan dengan squad Ini berhubungan dengan Neward and transfer Sementara ini berhubungan Dengan staff dan coaching Lu mau kasih Janji yang Gue tuh gak suka berjanji ya Cuman karena ini dunia profesional Jadi Gue harus berjanji Anjing I'm planning to improve Attacking situation I'm going to trimming The size of the squad What possible This season I'm to improve defensive Gue sih lebih Ne improve attacking Atau I will be looking Into strengthen midfield Enggak deh Ah Apa ya Midfield aja deh Strengthen midfield Karena midfield itu merupakan Fundasi untuk penyerangan Dan pertahanan Terus Apa lagi nih I can say I'm too bothered I think it's enough Ada lagi gak promisenya nih Lo mau ngejanjiin apa lagi Kalo gue sih gak mau terlalu banyak janji Ya gitu dulu aja deh Tuh ada yang downcase Ada yang negatif Kalo kita Kalo kita janjinya gak begitu banyak deh Mereka tuh kayak Downcase ada yang negatif gitu Tapi mostly mereka netral sih Sama Reserve yaudah lah Kan mayoritas gak masalah Yaudah I think We are good enough to Go up as Champions This year Anjir Ngejanjiin jadi juara I'm very positive about chance And I think we can go And win automatic promotion this season I'm very positive about Our chance And I think We can go and make the playoff this season Playoff dah Ado Banyak yang Banyak yang bersedih Compromise Having Gauget The collective reaction Run Run reaction And on board There's no reason We should be aiming to challenge Our automatic promotion Oh ini kalo Merubah pikiran ke Automatic promotion ya I don't think I'm being Unambitious I just don't want to Raise expectation Unrealistic level Oke Udah Ini kenapa nih I think you are Setting the bar too low For us Ya gue sih realistis aja Gue kan baru ngelatih Salford Terus gue pelatih baru juga kan Pengalaman gue Pengalaman gue Hanyalah melatih Di FM 2020 Gitu kan Positive That acts like This sort of Overall Reaction I was After I'm really pleased With those two Who Oke Intunya Oke lah Ga masalah Gue respect sama lo Yang ga Ga setuju Sama gue Ya udah oke Positive I still don't think You are being ambitious Ah ini bang Nah set nih Gue pecat juga nih pemain I also aiming To reach fighter stage Of the FM I also expecting To give us good account Of ourselves Engga FA Cup lebih susah lagi Coy Nah oke FA Cup lebih susah lagi Daripada Liga Yang penting semuanya senang Oke udah selesai Ini apa lagi The Neo Code of Conduct The Neo Code of Conduct Ini siapa sih Ashley Eastern ini Hai Lantar pelayan Confins Gak mau semua Bangsat memang Mereka tuh ga suka sama Kado of Conduct Negative Oh forgive Ah bodo amat lah Oke Not a good start Tapi mari kita lihat Apakah Mereka bisa gua takedown Ini orang-orang resek juga ya Padahal gua realistis aja Nah positif aja dah Positif 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 Ini kan media kan Media ga usah gua Gak kirau kan juga Tunggu Oke First Team vs Under 23 Manage Confirm Squad Manage First XP only Udah gini aja Oke Sekarang kita review Match Engine nya kayak gimana Nah oke Nanti dulu gua gak mau Yang kayak gitu gua sukanya Klasik aja Agak cepet Oke play Gua warna merah Oke nah yang disini tuh Disitu udah gak ada lagi Apa Player stats itu udah gak ada lagi Coy Nah player stats ini tuh cuman diliatin Kayak gini Gini aja Sekarang gua kasih Shots Encourage Disini udah gak ada ini lagi Nah kalo Kalo berhasil Banyak yang kayak gini nih Icon-iconnya nih Beda sama yang FM 2020 Yang mana tuh keliatan Ada tulisan kayak Inspired by the feedback gitu kan Sementara ini gak ada Cuman ada icon-icon doang Jadi gua gak tau reaksi mereka tuh kayak gimana Dan disini pun Get creative udah gak ada Adanya yang calm down Focus Fire up Kayak Xiaomi some passion pun gak ada No pressure Demain more Price Berate Apa ini artinya gua gak tau Jadi mari kita liat Gua sih masih betah yang FM20 ya Ini gua yang merah berarti ya Set Oke Dari segi serangan kita Seimbang ya Dari semua lini Terus Ini Oh ini keliatan statistiknya disini Gua gak tau culture-nya Salford kayak mana sih Gua gak Apakah Ternyata disini pemainnya Pada passionate semua ya Pengen-pengen Naik ke Sky Bay Championship Semua ya Liga 1 Ini kan Liga 2 kan Aduh Gak ada kreativitas Oke Encourage lagi Eh fokus Fokus dah Kita lihat bagaimana ekspresi mereka Wow Seperti mereka benci Oh penalti boy Towel Bung Tommy Welly Maca Tagol Hehehe Oke Set Bagus Umpan yang sangat bagus Wow Wilson Luar biasa Wilson James Wilson Animasinya oke ya Ini ada kayak gini ya Cakep sih itu Cakep sih Bam Price Saatnya untuk Price Kita lihat Oh pada happy tuh Sekarang tuh mereka Lebih banyak pake icon-icon FM21T Gak banyak Kalo di FM2020 Kan masih banyak Text-text kayak gitu Ini lebih ke Di Encourage pake Icon-icon Waduh Dapet Dapet Oke Ini siapa sih Bahkan gua gak tau loh Ini pemainnya Siapa aja Ini berarti Oh si sayap kiri Eh sayap kanan Terus si inverted wingernya Ini ya Ini inverted wingernya DR Iya Ini inverted winger game disini Oke Nah jadi area tengahnya penuh nih Ini nomor 17 Nomor 17 Who is this Who is Who is him Oh Pemain tengahnya This Wow Wilson hat-trick boy James Wilson Ini pemain bagus nih James Wilson Set Boom Mantap Oke Dari Pass completion Eh Pass completed Kita lebih gede Oh tadi gua lagi statistik Nah Pass completion Pass completed Kita lebih gede 85% Position kita lebih gede dikit Shooting kita lebih banyak Mereka shoot cuman sekali Oke Langsung main aja Oh Ini team talk dulu Team talk I'm very pleased Wah Happy juga lu Ah Dikasih kemenangan aja happy Tadi aja gak suka Nah si inverted wingernya lebih ke dalam ya Dan ini kalau bedanya dari FM 2020 sih Inverted wingernya lebih ke dalam sih Kalau FM 2020 tuh dia Inverted wingernya kadang-kadang suka maju ke depan juga Ini lebih disiplin ya posisinya ya Waduh Udah capek nih Bruno Andrade Bisa ganti pemain disini Ini busing ganti-ganti pemain disini Ribet juga ya Ini gimana nih ganti pemain disini Enggak Gua gak suka Kayaknya gak akan kepake tuh Fasilitas itu gua lebih suka ganti pemain disini dah Ah Gak ada penggantinya Gak ada Ini penggantinya siapa coy Nah ini kanan kan Ini aja deh Bintangnya sedikit Gak ada penggantinya gimana itu Ashley Hunter Ini nih Oke Terus Bernard Turnbull Sama Harry Wilson udah hat-trick Ini nih Ian Henderson kita ganti sama Ini nih Yang lagi naik ya Si Apa ini Itu apa nih Moral Moralnya lagi naik Oke Pergantian pemain dimulai Biasanya kalo ganti pemain kayak gini Kan Gua gak ganti sama pemain-pemain jelek ya Kayaknya Akan kebobolan deh Karena yang diganti Gak worth it gitu Gak sesuai juga Nah Oke oke Set Apalah Mundur lagi pak Lowland Lowland Oke sih oke oke Salford oke Eish Kenapa didiamkan pak Mari kita ganti pemain lagi Trenkot Kita ganti sama Ini nih Gak tau namanya siapa Terus James Wilson Mari kita ganti sama Elliot Gue pengen liat kedalaman squadnya Cuman tadi gue liat Midfelder left tuh Belum ada penggantinya ya Eh midfelder right ya Midfelder right tuh belum ada penggantinya Itu jadi PR gue juga sih Kita price dulu aja deh Nah akan lagi happy semua kan Oke Oh ternyata James Wilson 2 goal Satu lagi siapa tuh Eish Not bad 4-4-2 Tapi kan ini baru ngelawan tim cadangan ya Belum Beraksi di Premier League nya Eh di Apa League 2 nya gitu Oke For Precision That was good I'm pleased Oke Nah happy juga loh Oke Ternyata semarang apapun sekuat Pada kita Kalau mereka diberi kemenangan Mereka unhappy ya Karena tidak ada yang lebih baik Daripada kemenangan Ini apa nih Oh analisisnya kayak gini Ini maksudnya apa ya Terus ini ke atas apa Ini grafik apa ini Gue gak tau Oh ini apa Gak ngerti gue Minutes Ini minutenya Ini apanya Goal nya Oh ini goal nya Aduh gak ngerti Ini angka buat apa ini Kalau lu ada yang ngerti silahkan komentar ya Terus kalau ini apa Oh ini lokasi-lokasi kita mencetat goal Lokasi berbahaya kita lah We have been shooting fairly well compared to expectation 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 nya mana We have a number of chance Oh ini kayak Calculator untuk chances nya ya Untuk peluang-peluang yang kita hasilkan Ini apa Eh kok ngilang Kok ngilang sih James Wilson Oh Lokasi kita nendangnya coy Ini yang X apa nih Oh off target Yang X itu off target Ini on target Shoot 7 kan tuh Kalau ini yang jadi goal Yang bintang Oke ngerti Terus ini heat map nya Posisi kita penuhnya itu dimana Dan kalau dilihat ini merata ya Oke oke Match preparation udah segini Oke lumayan Gue sih pengennya Pake taktiknya Galtier Sama Eric Ten Hag ya Jadi mari kita liat Gue sih pengen fokus ke 4-4 dulu 4-4 dulu Pengen fokus ke 4-4 dulu Dan Pengen liat gitu Kayak gimana jadi Dan ini merupakan pertaruhan ya Gue ngelatih self-4 Jadi kemungkinan Pecatnya itu gede Kalaupun gue Kalau seandainya gue dipecat Gue akan susah ngelatih Club yang lebih baik lagi Karena ini Masih kelepapan bawah banget Low level banget gitu Ini apa Gue unknown the Finalest budget season Oke Nah Ini adalah rekomendasi Ini area yang kelemahan kita Yang penggantian Apa Kedalaman squadnya itu Kurang pas gitu ya Kurang dalam gitu Kedalaman squadnya Jadi Nah enaknya disini Di FM 2021 tuh Si Manajemen kita tuh Ngasih Ngasih apa ya Kayak Ngasih rekomendasi lah Kira-kira yang Yang susahnya itu Nah disini kita bisa ngajuin nih Rekomendasi yang kita pengen tuh Kita pengen nambahin rekomendasi Misalkan Gue butuh winger Winger kanan Add Sama gue butuh Striker Enggak Striker udah bagus-bagus Oke gini aja Nah Ini adalah Is In the final office contract It will be Alternative Oh si Tawel Kontrak terakhirnya musim ini Umurnya berapa? 29 ya Perpanjang aja kali Let's see the report We do need to Look someone in this position But I would like to set a short term focus Ya Oke Ini langsung Langsung dicarikin pemain Langsung nge-set scoutingnya ya Potential ability-nya tinggi dong Segini aja Kernability Kita ambil yang bintangnya segini deh Segini ya Bintang 3 segini Oke Set focus Nah ini buat Buat scoutingnya Let's move on Ini cukup lama nih buat settingin scoutingnya Is in the final year Ibo to write Ibo to write Final year Yaudah mari kita cari lagi Ya gitu aja coy Segini Nah Segini aja Set focus Oke Let's move on Terus Brandon Thomas Is in the final year Brandon Thomas Asente Ini Final year Wah Ini harus di over contract Part ini mah Let's report Gitu aja Ini scoutingnya aja semua Oke Let's move on Terus We are lacking of depth In this area of the pitch George Boyd Bruno Andrade Let's see the report Kita scouting dulu aja Oke Let's move on Scouting lagi Let's move on Ini kenapa Direct-Rodin team We are Unoverviewed The current squad to make People to write Let's move on Oke Nah jadi tadi itu kayak Inisiat Scoutingnya dulu Oke Oke gitu aja ya Kawan-kawan Untuk FM 2021 Mulainya FM Journey Dan Ini gue akan mulai Pertandingan berikutnya Jadi Langsung aja nanti kita lihat Gimana progresnya ya Entah di akhir musim Atau di pertengahan Gue akan rekam lagi Cuman tujuan dari video ini Itu adalah memulai FM Journey Dan Lebih mengenal FM 2021 Yang mana ini tuh Masih asing buat gue Kayak tadi Match engine-nya aja Masih kurang Serak ya sama gue ya Terus Apa ya Tadi oke sih Kayak ada scouting Di awal-awal Terus Interview medianya Juga udah beda lagi Sama konversisinya Juga udah beda lagi Cuman ya Match engine-nya Masih butuh penyesuaian ya Oke Sampai bertemu lagi Di video berikutnya Jangan lupa share dan subscribe Klik tombol loncengnya Terus juga follow IG gue Akan gue taruh Di deskripsi juga ya Jadi silahkan cek deskripsi-nya Sampai bertemu di video berikutnya Thanks for watching Sampai jumpa di video berikutnya